Assalamu'alaikum warahmatullahi wabarakatuh. Anak-anakku kelas 7, Alhamdulillah kita dapat bertemu lagi melalui pembelajaran daring, pelajaran ilmu pengetahuan alam kelas 7. Hari ini kita akan mempelajari tentang klasifikasi makhluk hidup. Yang sudah kita bahas kemarin adalah ciri-ciri makhluk hidup. Anak-anak jangan lupa sebelum belajar kita berdoa terlebih dahulu. Berdoa mulai. Baik anak-anak kita lanjutkan. Jangan lupa kalian mencatat dari apa yang Bapak sampaikan hari ini. Dan menuliskan absen di Google Classroom masing-masing. Baik, hari ini kita akan mempelajari tentang keanekaraan makhluk hidup, mengklasifikasikan makhluk hidup berdasarkan ciri-ciri yang dimiliki. Kompetensi intinya adalah memahami pengetahuan faktual, konseptual, dan prosedural berdasarkan rasa ingin tahunya tentang ilmu pengetahuan, teknologi, seni, budaya, terkait fenomena, dan kejadian tampak mata. Kompetensi dasarnya adalah mengklasifikasikan makhluk hidup dan benda berdasarkan karakteristik yang diamati. Indikatornya mengelompokkan makhluk hidup berdasarkan prinsip-prinsip klasifikasi. Peserta didik dapat mengelompokkan makhluk hidup berdasarkan prinsip-prinsip klasifikasi. Anak-anak, sudah kita ketahui berapa banyak makhluk hidup yang kita ketahui di bumi ini. Bagaimana kita bisa mempelajarinya? Coba perhatikan banyak sekali hewan, tumbuhan, manusia, hewan dengan berbagai macam bentuknya, tumbuhan juga berbagai macam bentuk dan macamnya. Inilah yang dinamakan keanekaragaman hayati. Berbagai macam hewan, tumbuhan, serta makhluk hidup. Baik hewan yang bisa kita lihat, baik tumbuhan yang kita lihat, maupun hewan dan tumbuhan yang tidak bisa kita lihat secara kasat mata. Jadi yang dinamakan klasifikasi adalah Pengelompokan makhluk hidup berdasarkan Persamaan, ciri, bentuk tubuh, cara hidup, tempat hidup, daerah penyebarannya. Sedangkan ilmu yang khusus mempelajari tentang klasifikasi makhluk hidup disebut dengan taksonomi. Kalian bisa mengamati dari makhluk hidup yang ada di sekitar kita. Mengapa makhluk hidup perlu diklasifikasikan, anak-anak? Ya, tentunya karena makhluk hidup ini sangat banyak, maka yang pertama tujuannya untuk mempermudah belajar keanekaragaman hayati. Yang kedua, mempermudah mempelajari berbagai macam organisme. Yang keempat, melihat hubungan kekerabatan antara makhluk hidup yang satu dengan makhluk hidup yang lainnya. Ini adalah tujuan mengapa makhluk hidup perlu diklasifikasikan. Selain tujuan umum tadi, ada tujuan khusus dari klasifikasi makhluk hidup. Yang pertama adalah mengelompokkan. Jadi, makhluk hidup dikelompokkan berdasarkan persamaan dan perbedaan ciri yang dimiliki. Yang kedua, mendeskripsikan, menjelaskan tentang ciri-ciri suatu makhluk hidup. Untuk membedakan antara jenis makhluk hidup yang satu dengan makhluk hidup yang lainnya. Yang ketiga, mengetahui hubungan kekerabatan antar makhluk hidup. Yang keempat, yang terpenting ini adalah karena makhluk hidup itu perlu diberi nama, maka tujuan keempat adalah memberi nama makhluk hidup yang belum diketahui namanya. Ini adalah tujuannya. Coba kalian perhatikan, pada gambar di slide ini ada berbagai macam jenis buah-buahan dan sayur-sayuran. Tentunya, kalian bisa mengelompokkan mana itu yang kelompok sayuran dan mana yang kelompok buah-buahan. Kita kelompokkan berdasarkan apa kalau begitu, anak-anak? Oke ya, berdasarkan bentuk yang kita lihat. Ya, bentuk yang kita lihat. Ada salak, eh salak, mana salak? Nggak ada ya, oke. Ada nanas, ada buah stroberi, ada buah pisang, ada apel. Sedangkan yang sayuran ada kol, ada buncis. Kalian bisa mengelompokkan. Coba kalian kelompokkan nih berapa. Oke ya, betul. Ada sebagian kelompok sayur-sayuran, ada kelompok buah-buahan dari gambar tadi. Berdasarkan apa? Ya, berdasarkan ciri-ciri yang nampak pada jenis tumbuhan tersebut. Coba kalian perhatikan. Ini adalah kelompok makhluk hidup. Ya. Ada yang bisa dilihat oleh mata. Ini apa ini? Bakteri, ada marimau, burung, elang, bunga, sepatu, gajah, dugong, ikan, ada tumbuh-tumbuhan. Ini juga. Apa yang menjadi dasar klasifikasi? Ada beberapa pendapat tentang cara pengklasifikasian. Yang menjadi dasar, contohnya, kalau pada tumbuhan, ada yang berdasarkan ukuran tubuhnya. Halo tumbuhan. Contohnya ada yang rumput, ada yang perdu, ada yang pohon. Itu berdasarkan ukuran tubuhnya. Besar, kecilnya, ukuran. Yang kedua, berdasarkan lingkungan tempat hidupnya. Contoh pada tumbuhan, misalkan ada tumbuhan yang hidup di lingkungan kering. Misalkan, apa anak-anak? Oke, ya betul, kaktus. Ada lagi? Selain kaktus, pohon kurma. Itu termasuk tanaman kelompok serofit. Yang kedua, ada tumbuhan air. Disebut hidrofit. Ada yang tahu contohnya? Ya, betul. Teratai, Pak. Betul, teratai. Ecing gondok. Lainnya bisa kalian sebutnya lagi. Ada yang disebut tanaman higrofit. Tanaman yang hidup di tempat yang lembab. Apa contohnya? Ada yang disebut contoh? Oke, ya tanaman paku-pakuan. Tanaman jamur. Yang ketiga, berdasarkan manfaatnya. Ada tanaman pangan. Contohnya, padi. Apa lagi? Jagung. Kacang-kacangan. Ada tanaman obat-obatan. Contohnya apa? Ya. Jai, lengkuas. Ada tanaman untuk rumah. Perumahan. Rumah. Bahan-bahannya rumah itu apa? Kayu yang besar itu. Ada yang berdasarkan jenis makanannya. Kalau itu hewan anak-anak. Hewan karnifora, pemakan daging, harimau, singa. Ada hewan omnifora, pemakan segala. Pemakan hewan dan tumbuhan. Ada yang hewan herbivora, pemakan tumbuh-tumbuhan saja. Ini contoh dasar-dasar klasifikasi. Jadi, dari paparan dasar klasifikasi tersebut, dapat kita simpulkan bahwa klasifikasi makhluk hidup itu berdasarkan persamaan dan perbedaan yang dimiliki. Untuk mengetahui adanya persamaan dan perbedaan, maka langkah yang harus kita lakukan adalah dengan cara mengidentifikasi, melihat, ya, mengamati. Setelah itu kita kelompokkan mana yang ciri-cirinya sama. Yang kedua, berdasarkan ciri bentuk tubuh atau morfologi dan alat dalam tubuhnya. Apa contohnya? Contohnya ada kelompok ikan, misalkan. Tubuhnya berbeda dengan burung. Begitu juga alat tubuh, ikan bernafas dengan insang, misalkan. Sedangkan burung bernafas dengan paru-paru. Ada juga, tadi yang sudah saya jelaskan, manfaat, ukuran, dan tempat hidupnya, serta cara hidupnya. Ini adalah dasar yang menjadi klasifikasi makhluk hidup. Bagaimana kita mengklasifikasikan sebelum kita mengelompokkan makhluk hidup, maka yang pertama adalah mengidentifikasi ciri. Contoh anak-anak, gambar di samping ini adalah kelinci. Kelinci dan lumba-lumba. Kelinci dan lumba-lumba ini dapat kita lihat dari bentuk tubuhnya. Kalau, kalau kelinci hidupnya di darat, ya, bergerak dengan apa ini? Ya, dua pasang kaki. Permukaan tubuhnya berbulu. Ya, bernapas dengan paru-paru. Berkembang biak dengan, ya, beranak. Sedangkan yang lumba-lumba hidupnya di, ya, pintar di air. Permukaan tubuhnya tidak berambut atau berbulu. Dia bergerak dengan menggunakan sirip. Ya, betul. Terus menyusui. Ya, ini adalah identifikasi. Dicatat. Antara lumba-lumba dan kelinci ini, ya, satu kelompok. Kalau dia berdasarkan apanya? Berdasarkan jenisnya. Ini adalah sama-sama jenis hewan, anak-anak. Ya, kan? Kemudian yang kedua, jadi setelah diidentifikasi, ciri-ciri yang ditulis bila ada persamaan, itu ditulis. Misalkan tadi saya katakan, antara kelinci dengan lumba-lumba ini, satu, ada samanya, ada yang bersama. Yang pertama, dia termasuk hewan. Yang kedua, bernapas dengan paru-paru-paru. Yang ketiga, dia melahirkan. Sehingga ciri-ciri itu menunjukkan adanya persamaan. Apabila dalam satu kelompok ditemukan perbedaan, maka individu tersebut bisa dipisahkan. Apanya yang berbeda? Kelinci hidup di darat, lumba-lumba hidup di air. Karena enggak sama, maka bisa dibedakan lagi. Begitu, anak-anak. Nah, di dalam proses pengelompokan makhluk hidup, itu ada yang namanya takson. Takson adalah kelompok-kelompok pada makhluk hidup. Takson ini dari kelompok yang paling tinggi sampai kelompok yang paling rendah. Dari urutan yang paling tinggi sampai paling rendah. Takson ini dikemukakan oleh Karolus Lineaus tahun 1707 sampai 1778. Seorang ahli biologi dari Sweden. urutan-urutan takson dimulai dari yang pertama Rignum atau Dunia. Kalau ini bahasa Latin, anak-anak ya. Bahasa Indonesia-nya Dunia. Bahasa Inggrisnya Kingdom. Yang kedua, kalau tumbuh-tumbuhan disebut Divisio, kalau hewan disebut film. Terus ke bawah kelompok kelas, bangsa, suku, marga, dan jenis. Jadi dunia dibagi menjadi dua anak-kingdom kelompok yang paling besar. Itu dunia dibagi lagi menjadi divisio atau divisi. Divisi dibagi menjadi beberapa kelas. Kelas divisi menjadi beberapa urdo atau bangsa. Bangsa terdiri dari beberapa suku. Suku terdiri beberapa marga. Marga terdiri dari jenis atau sepe spesies. Ya. Itu. Nanti akan kita bahas pada lanjutannya anak-anak. Jadi kalau kriteria pada tumbuh-tumbuhan para ilmuwan mengelompokkan berdasarkan organ perkembang biayaan atau spora atau bunga habitatnya, habitatnya, bentuk tubuhnya, bentuk ukuran daun, dan cara berkembang biayaannya. Kalau pada hewan klasifikasinya berdasarkan saluran pencernaan kerangkanya ada yang disebut exoskeleton atau di dalam di luar tubuh dan endoskeleton di dalam tubuh. Juga dengan alat geraknya berkaki dua, berkaki empat atau tidak berkaki. Menurut para ahli yang pertama kali anak-anak yang pertama kali itu adalah Karolus Lineus kemudian Hegel Ketan ini sekedar pengetahuan saja anak-anak ya ini ini menurut para ahli ada berapa ini satu, dua, tiga, empat, lima, enam ada lima ada lima kelompok besar ada protista ya ada monera yang bawah ini pelantai funghi dan animalia itu anak-anak macam-macam klasifikasi yang pertama ada klasifikasi sederhana yang kedua klasifikasi lima kingdom contoh klasifikasi sederhana adalah makhluk hidup dikelompokkan menjadi dua ada kelompok dunia tumbuhan dan dunia hewan dunia tumbuhan ada serovid hidrovid dan nikrovid sedangkan hewan ada yang karnivora pemakan daging herbivora pemakan tumbuh-tumbuhan dan omnivora pemakan hewan dan tumbuh-tumbuhan daging dan tumbuh-tumbuhan yang disebut bapak taksonomi adalah Karolus Lineus ilmuwan dari Sweden yang hidup tahun 1707 sampai 1778 yang pertama kali memperkenalkan klasifikasi makhluk hidup dan mempelopori pemberian nama ilmiah yang disebut binomial nomenklatur cara pemberian nama ilmiah pada makhluk hidup dengan dua suku kata jadi urutan taksonomi saya ulang kembali tadi urutan taksonomi dari atas ke bawah kingdom disebut juga kerajaan atau dunia film untuk hewan divisio untuk tumbuhan keluarga besar yang ketiga klasis atau kelas yang keempat urdo atau bangsa yang kelima familia atau suku genus atau marga spesies atau jenis kalau kita singkat dari atas ke bawah di kla orfa GS divisio kelas urdo famili genus spesies kalau dari atas ke bawah semakin ke atas ciri-cirinya sedikit persamaannya anggotanya semakin banyak kalau semakin ke bawah ciri-cirinya semakin banyak tapi anggotanya semakin sedikit contoh anak-anak contoh manusia manusia ini termasuk kerajaan kingdomnya animalia dalam biologi jangan paper dulu anak-anak manusia itu kalau dalam biologi masuk ke dalam kelompok animalia kelompok hewan filmnya kordata sama ikan 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 perdingkan kalau ikan juga animalia ya ikan animalia manusia juga animalia berarti manusia dan ikan sama kelompoknya iya sama kelompok kerajaan ewan filmnya kordata manusia juga kordata ikan kordata kelasnya manusia mamalia ikan pisces bukan mamalia ya urdonya manusia primata familinya homonide genusnya homo spesiesnya sapien itu loh ini contoh taksonomi pada manusia seperti ini kingdomnya animalia filmnya kordata mamalia kelasnya urdonya primata familinya homonide genusnya homo spesiesnya sapiens nama ilmiahnya homo sapien ditulis dengan dua kata kata yang pertama menunjukkan genus diawali dengan huruf besar kata yang kedua menunjukkan spesies diawali dengan huruf kecil sekarang padi padi itu termasuk dunia tumbuhan plant plantai divisinya spermatupita kelasnya kelasnya monocotiledonai berkeping satu urdonya graminidae atau poales termasuk kelompok tumbuhan berbuku-buku familinya gramine genusnya orisa spesiesnya sativa nama nama ilmiahnya adalah orisa sativa itu perbedaannya ya ya dan anak-anak di itu jadi semakin semakin ke bawah anggotanya semakin sedikit semakin ke atas anggotanya semakin banyak kingdom contohnya kerajaan ne tumbuhan lebih kurang anggotanya 27 maaf 275 ribu spesies filmnya ada 250 trekopite mulai disini yang paling sedikit misalkan bunga ini rosa gelika ini adalah spesies untuk bunga mawar anak-anak jadi saya ulangi lagi anggota takson ke atas semakin banyak tetapi ciri-ciri persamaannya semakin sedikit semakin taksonnya semakin maaf takson semakin ke atas saya ulangi anggotanya semakin banyak ciri-cirinya semakin sedikit takson semakin ke bawah anggotanya semakin sedikit ciri-cirinya semakin banyak ya sama dengan kingdom animalia hewan seperti itu anak-anak jadi itu materi kita tentang klasifikasi makhluk hidup tujuannya serta kingdomnya tadi sudah kita bahas seperti ini contohnya apa ini harimau macan kingdomnya animalia filmnya filmnya kordata kelasnya mamalia urdonya karnivora familinya velidae genusnya pantera spesiesnya pentera pardus jadi pentera itu penter itu macan itu punya banyak sekali genusnya genus punya banyak famili famili punya banyak urdo ardo terdiri dari beberapa mamalia begitu seterusnya jadi anggutanya semakin ke atas semakin banyak saya lanjutkan binomial nomenklatur tata cara pemberian nama ilmiah anak-anak setiap makhluk hidup di muka bumi ini diberikan nama ilmiah ya setiap kita punya nama karena makhluk hidup itu terlalu banyak sangat banyak maka untuk membedakan nama dari bangsa sebutan dari daerah yang satu dengan daerah yang lain maka harus ada satu persamaan contoh anak-anak kalau kita mengatakan tumbuhan padi padi itu bahasa Indonesia kalau kita ke Inggris sudah tidak padi lagi namanya rice kalau ke Jepang beda lagi namanya ke Arab beda lagi jika ada ilmuwan di dunia ini membahas tentang padi dengan bahasa yang berbeda maka akan terjadi kesalahpahaman maka untuk membahas itu setiap makhluk hidup diberikan nama tersendiri disebut binomial nomenklatur bi itu dua nomial itu nama bi itu dua nomial itu kata nomenklatur itu nama sistem tata nama ganda yang pertama harus dalam bahasa latin latin atau bahasa yang dilatinkan terdiri dua suku kata kata yang pertama menunjukkan genus diawali dengan huruf besar kata yang kedua sebagai penunjuk jenis diawali dengan huruf kecil kata yang pertama dan kedua harus di garis bawah ini adalah garis bawah ini adalah garis bawah ini adalah surat ada garis bawahnya dan ditulis miring jadi kalau dengan diketik maka tulisannya harus miring kalau ditulis dengan tinta tulisannya harus di garis bawah untuk membedakan antara kata nama ilmiah dengan nama biasa seperti itu ya binomial nomen teratur contoh misalkan belinjo belinjo itu nama ilmiahnya genetum genemon durian nama ilmiahnya durio zibetinus jadi ini adalah nama ilmiah contohnya lagi nama ilmiahnya padi orisa sativa nama ilmiahnya jagung zeamais nama ilmiahnya komodo varanus komodoensis nah ini ya genusnya sama tapi spesiesnya berbeda pantraliu pantrapardus pantratigers kalau genusnya sama ini sama genusnya tapi beda lagi jenisnya beda contoh lagi ini ya ya ini ya demikian anak-anak sampai disini dulu untuk materi kita yang pertama nanti akan Bapak lanjutkan dengan materi berikutnya minggu depan ya mohon maaf selamat belajar assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh